Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun anda berada Kami hadir berjumpa Untuk anda pada dialog publik Pemirsa hari ini kita akan Membahas satu materi Yang menarik untuk kita bahas bersama Tidak hanya kami kelompokan Pada satu agama saja Tapi kita akan membaur bersama Untuk membahas bagaimana Peran ekonomi syariah Dalam mendorong pemulihan ekonomi Kalimantan Barat Kita akan cari tahu bersama potensi-potensi Yang dimiliki oleh Kalbar sehingga Ekonomi mampu berkembang pesat Di Kalimantan Barat tempat yang kita cintai ini Narasumber terhadir bersama saya Saya Sapa Narasumber saya Bapak Susanto Ketua DPW LDI Kalimantan Barat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita membahas tentang Peran ekonomi syariah Dalam mendorong Pemulihan ekonomi Kalimantan Barat Sebelum kita bahas tentang Ekonomi Kalimantan Barat Saya mencoba menarik dulu Kita bahas secara global dulu Terkait ekonomi yang ada di Indonesia Pada masa pandemi Hingga saat ini yang pandemi pun belum berakhir Silahkan Pak Susanto Jadi kalau kita membicarakan ekonomi Tentu kita harus akui Sesungguhnya di era pandemi COVID-19 ini Sudah terjadi krisis ya Kalau secara makro itu Walaupun secara mikro juga didasakan Itu yang pertama Nah sehingga Upaya-upaya untuk memulihkan ekonomi Itu jangan tertumpu pada salah satu sektor Tetapi ada sektor yang bisa kita jadikan Sebuah peluang baru Yang bisa kita optimalkan Sehingga kinerja perekonomian Indonesia Berjalan dengan baik Tumbuh dengan positif ya Kalau kemarin kan kita sempat terkoreksi Sehingga tumbuh negatif Itu indikator yang pertama Nah mengapa ini perlu kita lakukan Sebuah upaya-upaya Bagaimanapun bahwa Ada peluang yang bisa dimanfaatkan Oleh negeri ini Bangsa ini Salah satunya memang tidak lain adalah Ekonomi syariah Presiden Jokowi sendiri Itu sudah mentargetkan Mencanangkan Indonesia Sebagai pusat ekonomi syariah dunia Itu sesuatu yang harus ditangkap Artinya Secara hirarki Daerah-daerah juga harus menangkap itu Nah Kalau kita lihat Perkembangan data statistiknya Memang Memang untuk Literasi ekonomi syariah Setara nasional cukup baik Di angka 20% Tetapi kalau kita bicara kalbar Memang jauh ketinggalan Jauh ketinggalan Yaitu di kisaran 8% Atau di bawah 10% Namun Angka ini cukup baik Kalau dibandingkan di angka Di tahun 2018 Yang tidak sampai 4% Angga kita Malaysia Itu kinerja secara nasional Sebelum saya Mengerucutkan pembahasan kita Di Kalimantan Barat Apa perbedaan yang signifikan Antara ekonomi syariah Dengan ekonomi konvensional Nah Jadi gini Dasar konsep pemikiran ekonomi syariah Tentu Lebih Mengedepankan Apa yang sudah Diajarkan dalam Agama Islam itu sendiri Kan gitu Agama Islam Ya tentu nilai-nilai Kejujuran Nilai keterbukaan Transparansi Efisiensi Itu yang harus diutamakan Artinya Tidak ada sebuah Apa itu Sikap Yang nantinya merugikan Salah satu pihak Bahasa sederhananya Kalau konsep Ekonomi syariah Insya Allah Dengan sendirinya Untung menguntungkan Nah Karena memang Ada keterbukaan Terus ada transparansi Ada keadilan Dan lain sebagainya Itu yang Yang dibangun Nah Yang kedua Konsep ekonomi syariah Sendiri Itu meninggalkan Atau menjauhi Praktek-praktek Praktek riba Praktek-praktek My share Atau gambling Ya Spekulatif Terus Praktek-praktek Apa itu Horror Atau ketidakpastian Atau Boleh dibilang Bahasa kampungnya Ya Tipu-tipu Gitu loh Karena Komoditi yang Ditransaksikan Yang dijual belikan Terkadang Tidak jelas Dan lain sebagainya Itu perbedaan Antara konsep Syariah Dengan konsep Konvensional Walaupun Istilahnya Ekonomi syariah Basisnya adalah Agama Islam Tapi tidak serta-merta Hanya diperuntukkan Bagaimana Islam Begitu Jadi konsep Ekonomi syariah Kita berangkat dari Nilai Ajaran Islam Yang universal Rahmatalil alamin Kan gitu kan Maka Kalau kita Merujuk di Surat Al-Baqarah Ya Ayat 168 Justru disitu Allah memanggilnya Bukan Ya ayuhaladina amanu Tetapi Ya ayuhannas Kulumima fil art Halalan toibah Wahai manusia Makanlah Sesuatu yang baik Dan halal di muka bumi ini Nah Panggilannya kepada manusia Bukan kepada orang iman Maka Nilai-nilai Yang dikandung Terkandung dalam Konsep ekonomi syariah Sesungguhnya Ada kesesuaian Dengan apa yang Dijalankan dalam Etika bisnis Siapapun mereka Kalangan Agama apapun Ini yang Yang mesti harus Dipahami Bersama Kita samakan dulu Makanya dari awal Saya sudah menyatakan Bahwa Pembahasan ini Tidak kami peruntukan Bagi umat Islam saja Ya Kita membahas tentang Bagaimana membangun Ekonomi di Kalimantan Barat Dengan Katakanlah Fondasi ekonomi syariah Kembali ke Pembangunan ekonomi Potensi ekonomi Yang ada di Kalimantan Barat Tadi kita sudah mendengar Pak Susanto menyatakan Bahwa Kita ada Di 8% Begitu Walaupun Angkanya 8% Sapi sudah jauh Lebih baik Dari sebelumnya 4% Peningkatan ini Baik Tetapi kalau dilihat Dari angka Belum 10 Itu kan artinya Memang masih banyak kendala Kita bahas dulu Terkait kondisi ekonomi Di Kalimantan Barat Seperti apa Ya Karena dampak pandemi Itu berimplikasi Kepada pertumbuhan negatif Secara nasional Termasuk di daerah Maka otomatis Kalbar juga merasakan itu Kan gitu Maka untuk bisa Rebound Terkait pertumbuhan ekonomi Sekali lagi Ini ada sebuah potensial Yang harus dimanfaatkan Siapapun sudah sepakat Bahwa pelaksanaan Penarapan transaksi Secara syariah Itu bisa survive Di kalah krisis 98 Dan termasuk di kalah pandemi Nah itu Semakalangan sudah 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 sepakat itu Maka ini sebuah peluang Yang harus ditangkap Yang harus dimanfaatkan Yang harus dioptimalkan gitu Nah bagaimana cara Untuk mengoptimalkan Ya sekali lagi Salah satu langkah Mau tidak mau Literasi Atau melek terhadap Ekonomi syariah Harus ditingkatkan Itu yang 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 Bisa dilakukan Nah bagaimana Pertanyaan kan terus muncul Bagaimana cara meliterasi Supaya masyarakat melek Terhadap ekonomi syariah Ya tentu Dalam hal kita mengedukasi Memberikan sebuah pencerahan Kepada masyarakat Saya berpendapat Jangan kita Hanya sekedar Menyampaikan secara tekstual Ya kan Tetapi Nilai-nilai ajaran Islam Nilai-nilai yang terkandung Di dalam konsep ekonomi syariah Substansinya yang harus dikedepankan Artinya begini Kalau kita Ngajari anak santri Di majelis-majelis pengajian Oke lah Disampaikan dalil-dalilnya Ya kan Disampaikan Oh ini Ayat dalam Al-Quran Oh ini hadisnya Tetapi manakala Di kelompok-kelompok Melinyal Ataupun kelompok-kelompok Pebisnis Yang sering melakukan diskusi Dimanapun Kan tidak mungkin Dibacakan hadisnya Ani Nabi Salam Ya kurang menarik Terus Bagaimana caranya Tentu Karena ini kajian fikir Maka Cara menyampaikan Bahasanya harus disederhanakan Yang penting Substansinya dapat Tersampaikan Nah Karena Kalau di istilah kami Mengkola Apa itu Sorry Likuli makomi Makol Wali kuli Makoli makom Artinya Setiap Tempat Itu ada kata yang bijak Ada yang kata Ada kata yang tepat Begitu juga Kata yang tepat Itu ada tempatnya Artinya Kita sesuaikan Dengan audiennya Jangan Mentang-mentang Mohon maaf Ini ajaran Islam Akhirnya Ayat itu Disampaikan Dengan diskusi Yang sebenarnya Tidak Apa ya Tidak relevan Untuk disampaikan Yang penting sekali lagi Substansinya Dapat Itu Langkah yang pertama Terus langkah kedua Menindaklanjuti Apa yang Mbak Husnul Sampaikan di awal tadi Bahwa Ada sedikit Pemahaman yang keliru Dan ini Pernah saya juga Sempat ditanya Oleh beberapa kalangan Beberapa kelompok masyarakat Karena Kalau sudah Mendengar Kata-kata Syariah Seakan-akan Mau Mengislamkan Kan gitu kan Mau Mengajak Supaya masuk Islam Kan gitu kan Atau bahkan Secara ekstrim Ada pemikiran Juga yang Mengatakan Bahwa Untuk bisa Menerapkan Ekonomi syariah Harus Mengganti Konsep Bernegara Kan gitu Itu yang keliru Itu yang keliru Karena bagaimanapun Bahwa Kita Konsep Bernegara Sudah final ya Empat konsistus Sudah kita sepakati Ideologi Pancasila Konstitusi Undang-Undang Dasar Kebenekaan Dan Kita sepakat Untuk menjaga Keutuhan Negara kesatuan Republik Itu sudah final Nah Ada pun nilai-nilai Dalam konsep Transaksi Secara syariah Itu Ya Kita Ngedepankan Tadi kan Keterbukaan Kejujuran Keadilan Kan gitu Tidak saling Berbuat dolim Kan gitu Ini yang harus kita Bangun Sehingga apa Sekali lagi Konsep ekonomi syariah Tidak hanya Diberlakukan bagi Kelompok muslim saja Tetapi Bisa Secara Menyeluruh Artinya konsep syariah Adalah konsep yang Rahmatalil alamin Untuk semua kalangan Nah Urusan gitu Artinya Ini hanya konsep nilai-nilai Yang akan dibangun Dalam bertransaksi Dalam hubungan bisnis Dan lain sebagainya Nah Ini yang Yang bisa Dilakukan Terus yang ketiga Kalau kita Mendiskusikan Tentang Apa itu Halal Itu Jangan hanya Bersifat Bagaimana Caranya Mendapatkan Atau Terjebak Kepada Sebuah Pemikiran Hanya Sebatas Sertifikasi Halal Jangan Maksud saya Begini Kalau kita Berbicara Industri Halal Ataupun Bisnis Halal Itu yang Lebih terpenting Bagaimana kita Memberikan Inkubasi Sehingga Orang bisa Tertarik Namanya Pelaku Bisnis Oh iya Kamu Lakukan Konsep Secara Sariah Bukan Hanya Mengedukasi Sebatas Supaya Dapatkan Sertifikasi Halal Tapi kita Lakukan Inkubasi Kita Dampingin Ya kan Terus kita Fasilitasi Sehingga Apa Setelah Ini layak Dan pantas Kita Link Kepada Lembaga Keuangan Sariah Dibantu Modalnya Maka Ini akan Memotivasi Munculnya Interpener Baru Di bidang Ekonomi Sariah Itu yang Bisa kita Lakukan Untuk Membangun Literasi Berkenaan Dengan Ekonomi Sariah Dengan Angka 8% Yang ada Di Kalimantan Barat Potensi Ekonomi Sariah Membumi Di wilayah Kalimantan Barat Besar Kemungkinannya Besar Besar Karena Kita Komparasikan Dengan Angka Dikonvensional Jadi Konvensional Untuk Inklusi Keuangan Konvensional Di angka 76 Ya kan Padahal Literasi Keuangan Konvensional Hanya 38 Tapi Hampir 76% Itu Sudah Memanfaatkan Produk Produk Konvensional Kenapa Tidak Di Ekonomi Sariah Kan Gitu Nah Tadi Setelah Kita Literasi Kita Juga Lakukan Inkubasi Terhadap Pelaku Usaha Kecil Yang Ketiga Adalah Bagaimana Memperkuat Cakupan Lembaga Keuangan Sariah Baik Bank Maupun Non Perbankan Sehingga Sehingga Dalam Rangka Kita Meliterasi Berhasil Terus Tidak Menimbulkan Keresahan Juga Setelah Mereka Melek Terhadap Praktik Sariah Saya Mengembangkan Bisnis Saya Memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan Dimana Kalau Tidak Tersedia Ini Juga Tantangan Maka Kiranya Kalbar Juga Karena Punya Potensi Untuk Pengembangan Lembaga Keuangan Sariah Tinggal Pemerintah Disini Harus Mendorong Harus Hadir Dalam Hal Penyediaan Lembaga Keuangan Sariah Pak Susanto Ekonomi Sariah Memang Bukan Bukan Hanya Bisa Berlaku Di Negara Negara Islam Seluruh Negara Bisa Memanfaatkan Ekonomi Sariah Pertanyaan Saya Dengan Perkembangan Yang ada Di Indonesia Apakah Karena Ini Disebabkan Karena Dominasi Umat Islam Yang Begitu Besar Di Indonesia Ya Itu Salah Satu Karena Itu Pangsa Pasar Maka Kenapa Ekonomi Sariah Di Beberapa Negara Juga Berkembang Itu Karena Dia Melihat Pangsa Pasar Pasar Konsumsi Yang Terbesar Kan Indonesia Kalau Dengar Kita Orang Orang Indonesia Mendengar Barang Import Kan Kan Suka Ini Apalagi Saat Ini Ada Fenomena Yang Cukup Menarik Apabila Dibukus Dengan Konsep Yang Bernilai Agama Dengan Sendirinya Mereka Tertarik Dengan Sendirinya Mereka Apa Itu Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada Ini Yang Kenapa Di Negara Tetangga Sehingga Apa Diharapkan Indonesia Termasuk Kalbar Jangan Hanya Sebagai Bangsa Pasar Tetapi Produksi Dan lain Sebagainya Industri Kecil Berkenaan Dengan Sektor Ekonomi Syariah Mesti Harus Dikembangkan Nanti Kita Akan Membahas Lebih Lanjut Bagaimana LDI Hadir Untuk Mengembangkan Ekonomi Syariah Di Kalimantan Barat Usai jeda Pemirsa Pastikan Anda Tetap Bersama Kami Usai jeda Kami Masih Akan Kembali Terima Kasih Anda Masih Setia Bersama Kami Di Dialog Publik Kita Membahas Tentang Ekonomi Syariah Yang Lagi Lagi Tidak Diperuntukkan Hanya Bagi Umat Islam Tetapi Semua Umat Dimanapun Berada Itu Bisa Memanfaatkan Ekonomi Syariah Dan Kita Kembali Bersama Dengan Ketua DPW LDI Kalimantan Barat Saya Langsung ke Pak Susanto LDI Hadir Di Tengah Tengah Kami Untuk Memperbincangkan Masalah Ekonomi Syariah Tentu Memiliki Program Khususus Yang Harus Disampaikan Kepada Masyarakat Program Apa Yang dimiliki LDI Terkait Ekonomis Syariah Ini Silahkan Pak Susanto Jadi Gini Kalau Di Kami Internal EDI Memang Terus Melakukan Upaya Literasi Melalui Kajian Kajian Tentunya Karena Kami Lebangan Dakwah Sehingga Warga Kami Jamah Kami Supaya Memahami Ini Sesungguhnya Nilai Yang Terkandung Kenapa Kita Harus Menerapkan Konsep Syariah Terus Yang Kedua Kami Secara Organisatoris Mendorong Agar PC-PC Membuat Usaha Bersama Ya kan Usaha Bersama Itu Konsepnya Dari Anggota Oleh Anggota Dan Untuk Anggota Ya Semuanya Dikelola Secara Syariah Terus Yang Ketiga Kami Juga Kedepannya Tentu Akan Terus Mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah Dengan Badan Hukum Kooperasi Atau Kooperasi Simpan Pinjam Pembihan Syariah Kami Dorong Kan Gitu Nah Ini Kontribusi Kami Untuk Memajukan Ekonomi Syariah Di Kalimantan Barat Karena Menjadi Bagian Dari Delapan Bidang Pengabdian Kami Di Kalimantan Barat Nah Namun Kami Juga Menyadari Tadi Saya Katakan Cakupan Untuk Fasilitas Lembaga Keuangan Syariah Kan Masih Terbatas BSI Ataupun Bank-bank Lain Termasuk Bank Kalbar Syariah Juga Belum Semuanya Ada Di Kabupaten Kota Nah Ini Maka Saya Berharap Pemerintah Bisa Hadir Dalam Hal Ini Karena Ini Peluang Baru Yang Bisa Mendorong Ekonomi Masyarakat Bisa Membantu Pemulihan Ekonomi Dan Insyaallah Dengan Sendirinya Kalbar Sangat Potensi Jangan Sampai Potensi Yang Ada Ini Justru Terjadi Potensial Hilang Potensinya Begitu Saja Jadi Kalbar Kalau Kemarin Akibat Pandemi Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5% Tidak Tercapai Sehingga Dikoreksi Di RPJMD Maka Diharapkan Ini Didorong Hanya Saja Saya Belum Membaca Secara Tekstual Bahwa Master Plan Ekonomi Syariah Yang Dicanangkan Oleh Pemerintah Yang Tertuang Di Rencana Jangka Panjang Pemerintah Itu Belum Dimuat Di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ini Sesuatu Yang Harus Semestinya Supaya Selaras Sehingga Masyarakat Sudah Mulai Arah Kesana Pemerintah Menjawab Dengan Tadi Termasuk Kalau Memang Tertuang Di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bisa Saja Nanti Ada BUMD BUMD Syariah Yang Dibangun Oleh Pemerintah Daerah Jangan Sampai Potensi Yang Dimiliki Kalimantan Barat Hilang Begitu Saja Bicara Tentang Potensi Potensi Apa Yang Kita Miliki SDM Atau SDA Ya Tentu Kita Punya Keunggulan Kompetitif Bahwa Beberapa Kabupaten Lembaga Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren Itu Luar Biasa Di Kuburaya Luar Biasa Di Kabupaten Mempawah Luar Biasa Bahkan Termasuk Kabupaten Kabupaten Lain Nah Jangan Dilihat Bahwa Lembaga Pondok Pesantren Hanya Sebatas Lembaga Pendidikan Disitu Sebenarnya Bisa Di Upgrade Kan Lagi Bahwa Itu Jadi Sumber Sumber Ekonomi Gitu Loh Kalau Lembaga Pendidikan Yang Berbasis Pondok Pesantren Istilahnya Konsepnya Disilaturahimkan Dengan Disambungkan Dengan Lembaga Lembaga Keuangan Syariah Inkubator Inkubator Maka Tumbuh Santri Santri Prener Yang Luar Biasa Di Kalimantan Barat Saya tertarik Lembaga Keislaman Berbasis Pendidikan Jangan Hanya Ter Apa Katakanlah Terbelenggu oleh Pendidikan Saja Berkembang Dan Bagaimana Dengan Konsep Konsep Syariah Yang Kita Miliki Terkait Katakanlah Fondasi Fondasi Lain Yang Mampu Membangun Bangsa Adakah Peluang Tersebut Pasti Ada Pasti Ada Hanya Saja Memang Ini Butuh Keseriusan Butuh Kerjasama Lembaga Kami LDI Tentu Tidak Mungkin Bekerja Sendiri Tentu Butuh Kolaborasi Kalau Perlu Melalui Majelis Ulama Indonesia Sebagai Rumah Besarnya Ormas Islam Bisa Ini Menginisiasi Walaupun Sebenarnya Sudah Sudah Berjalan Tetapi Perlu Ditingkatkan Maka Sekali Lagi Yang Jelas Potensi Yang Ada Termasuk Saya Katakan Bahwa Islamik Sosial Finan Itu Yang Juga Harus Ditingkatkan Infak Sedekah Zakat Itu Peluang Yang Bisa Dimanfaatkan Saya Syukur Alhamdulillah Pemerintah Adil Jadi Bagi Wajib Pacak Yang Disitu Punya Kewajiban Untuk Bayar Pacak Pacak Penghasilan Dan Ternyata Sudah Membayar Zakat Ternyata Menjadi Parameter Yang Dikurangin Artinya Kalau Sudah Bayar Zakat Kan Itu Ada Sebuah Pengurangan Kewajiban Zakat Bagaimana Kalau Nanti Ada Kelompok Kelompok Orang Yang Memang Punya Kemampuan Secara Finansial Ya Kan Kemampuan Secara Materi Dia Memberikan Wakaf Ternyata Oleh Pemerintah Juga Menjadi Bagian Yang Dikurangin Untuk Berkewajiban Bayar Pajak Itu Akan Menarik Artinya Tidak Mesti Bahwa Penerimaan Negara Untuk Membiayai Pembangunan Bersumber Dari Pajak Tetapi Bisa Dikreasi Dengan Zakat Dan Wakaf Saya Pertanyaan Saya Pak Susanto Pajak Berkontribusi Setidaknya 80% Di Pembangunan Indonesia Kalau lah Kemudian Hadir Zakat Kemudian Hadir Infak Wakaf Mungkinkah 80% Itu Terbagi Bahkan Menjadi 100% Milik Tidak Hanya Pajak Tetapi Zakat Infak Dan Menilai Kemanfaatannya Asas Kemanfaatannya Gitu Artinya Kalau Wakaf Dan Yakat Itu Dikelelai Basnas Tentu Kan Basnas Karena Jangkauannya Ada Disampai Ke Kabupaten Kabupaten Dia Bisa Memetakan Gitu Mana Sektor Sektor Usaha Kecil Yang Bisa Nantinya Diberikan Penguatan Modal Dan Sebagainya Sehingga Nanti Bisa Menjadi Jejaring Pengaman Sosial Bagi Kelompok-kelompok Dua Alfa Jejaring Pengaman Sosial Menarik Menjadi Semacam Katakanlah Ini Batu Loncatan Dari Sikaya Kepada Sinistin Dari Yang Berada Kepada Yang Membutuhkan Sehingga Cap Semakin Ngecil Kalau Dilihat Dari Potensi Yang Ada Di Kalimantan Barat Khususus Kita Mulai Sedikit Beralih Kepada Jasa Keuangan Islam Bagaimana Katakanlah Pengaturan Dari Zakat Baik Mendistribusikannya Kemudian Perolehannya Sudah Cukup Memadaikan Dengan Kondisi Ekonomi Kalimantan Barat Yang Tidak Sedikit Orang Yang Kaya Ya Ini Hanya Potensi Yang Mesti Dimanfaatkan Saya Secara Data Real Enggak Memegang Ya Karena Yang Berkomponen Tentu Pas Nas Yang Tetapi Saya Hanya Punya Keyakinan Belum Maksimal Belum Maksimal Karena Capaian Ataupun Nanti Kontribusi Yang Diberikan Kepada Masyarakat Kelompok Usaha Kecil Dua 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 Itu masih Relatif Kecil Dari Lembaga Basnas Baik Tadi Bapak Mengangkat Tentang Bagaimana Kekonomi Syariah Nilai-nilai Terkandungnya Itu Seperti Menjauhi Ribak Kemudian Adanya Spekulasi Kemudian Ketidakjujuran Itu benar-benar Dijauhi Dari Ekonomi Syariah Ekonomi Konvensional Yang berdiri Saat Ini Sudah Membumi Lebih Lama Dibandingkan Ekonomi Syariah Pak Susanto Berharapnya Ekonomi Konvensional Ini Tergantikan Oleh Ekonomi Syariah Atau Bisa Berjalan Beriringan Kalau Tergantikan Saya Mungkin Mengatakan Agak Mustahil Tetapi Kalau Jalan Bareng Dalam Artian Begini Ada Alternatif Ini Arah Baru Yang Bisa Sekali Lagi Sekali Lagi Bisa Ditempuh Kalau Bahasa Kami Tentu Kalau Kita Semua Menerapkan Bisnis Menerapkan Muamalah Secara Syariah Insyaallah Halal Dan Berkah Jadi Ada Nilai Benefit Yang Kita Dapatkan Maka Sekali Saya Sampaikan Bahwa Ada Sebuah Tantangan Yang Harus Dijawab Oleh Lembaga Keuangan Syariah Yang Mana Di Masyarakat Itu Ya Ada Stigma Sedikit Negatif Bahwa Apabila Menggunakan Pembiayaan Secara Syariah Ya Kan Itu Mereka Sudah Apa Ya Punya Labeling Ya Labeling Wah Kalau Pakai Syariah Langsurannya Lebih Lebih Besar Total Yang Harus Dibayar Lebih Gede Kan Ada Pembanding Ya Konfesional Kan Itu Nah Ini Tentu Sesuatu Yang Harus Dijawab Ya Sesuatu Dijawab Oleh Para Pelaku Lembaga Keuangan Syariah Baik Perbankan Maupun Non Perbankan Apa Yang Apa Yang Mesti Dijawakan Tentu Efisensi Biaya Biaya Yang Kira Yang Bisa Ditekan Ya Lakukan Tetapi Tentu Kita Juga Harus Ber Kacamata Bahwa Sekali Lagi Saya Katakan Kalau Kita Menggunakan Konsep Syariah Benefitnya Adalah Kehalalan Gitu Ini Yang Harus Ditanamkan Artinya Ketika Sudah Halal Kemudian Juga Mencapai Keberkahan Selisih Selisih Sedikit Itu Akhirnya Tidak Terasa Barang Yang Kualitas Yang Lebih Mahal Baik Nah Program LDI Sendiri Tadi Bapak Sudah Sampaikan Bagaimana Kemudian Program Program Ini Tidak Hanya Berlaku Bagi LDI Semata Tapi Menyebar Kepada Masyarakat Ada Untuk Melakukan Hal Itu Ya Karena Konsep Kami Adalah LDI Ada Harus Memberikan Kemanfaatan Tidak Hanya Bagi Anggota Jadi Maka Konsep Konsep Yang Dijalankan Oleh Rekan Rekan Di Level PC PC Berkenaan Dengan Usaha Bersama Anggotanya Tidak Hanya Sebatas Warga LDI Saja Tetapi Konsep Pembiayaan Bisa Berlaku Secara Umum Oh Ya Mau Menggunakan Fasilitas Pembiayaan Merobah Oh Beli Jual Beli Sewa Kan Secara Kredit Bahasanya Silahkan Yang penting Kami punya Apa itu Penilaian Dan layak Apalagi Kalau kita Basisnya Basis masjid Basis Surah Musola Kan Kecenderungan Kan Hari-hari Ketemu Gitu Sehingga Kita lebih bisa Memahami Karakter Tipikal Calon-calon Nasabah Ataupun Debitur Yang Akan Memanfaatkan Pembiayaan Yang kita Jalankan Antusias Masyarakat Sendiri Seperti apa Kalau Antusias Tentu Warbiasa Karena Konsep Sebenarnya Kan Kejujuran Satu Terus Kesederhanaan Dalam Konteks Birokrasinya Juga Tidak Terlalu Belit Belit Tetapi Adalah Yang Terpenting Alah Dibangun Akad Kesepakatan Gitu Dan Yang ketiga Kalau Konsep Syariah Kan Tidak Mengenal Denda Tidak Mengenal Bunga Kalau Ada Keterlambatan Ya Kan Memang Kalau Diberlaku Secara Sariah Betul-betul Kan Yang jelas Ada Keterlambatan Nanti Ada Petugas Yang menghubungi Kenapa Dan bagaimana Jadi ada Sebuah Proses Komunikasi Gitu Pak Susanto Bagaimana Menjawab Komplem Dari Masyarakat Tadi Terkait Suku Bunga Tidak Hanya Lebih Tinggi Mungkin Tetapi Ada Juga Selentingan Masyarakat Yang Nyatakan Ekonomi Syariah Kadangkala Baik Perbankan Maupun Non Perbankan Hanya Berkedok Syariah Tetapi Tidak Syariah Bagaimana Menjawab Hal Ini Karena Ini Menjadi Tamparan Keras Bagi Itu Semua Ya Namanya Masyarakat Juga Jangan Terjebak Mesti Memahami Betul Jadi Mana-mana Kalau Memanfaatkan Lembaga Keuangan Ataupun Pembiayaan Yang Konon Katanya Syariah Ya Kan Bisa Jadi Prosesnya Itu Prosesnya Prosesnya Apakah Dengan Berdiskusi Bagaimana Harganya Berapa Dan Bagaimana Polanya Pembayarannya Kalau Ada Keterlambatan Silahkan Kalau Konsep Sari Edyanya Memang Ada Keterbukaan Bahkan Kalau Memang Sudah Dipatok Harganya Umpama 10 Juta Dengan Tenor Sekian Ternyata Tidak Mampu Saya Begini Bisa Enggak Silahkan Sebenarnya Konsep Syariah Yang Terpenting Adalah Kejujuran Keadilan Itu Yang Harus Dibangun Kalau Itu Semua Insyaallah Maka Kalau Menggunakan Konsep Syariah Saya Berkeyakinan Tidak Ada Sengketa Tidak Ada Perselisihan Hubungan Bisnis Gitu Karena Semua Terbuka Itu Yang Harus Dibangun Nilai Yang Ini Menjadi Trik Bagi Seluruh Masyarakat Artinya Bagaimana Memilih Dan Memilah Yang Namanya Perbankan Maupun Non Perbankan Yang Benar Benar Konsep Syariah Atau Hanya Berkeduk Syariah Karena Untuk Mencari Nasabah Tapi Ini Tidak Bisa Ditutup Kemungkinan Pak Susanto Ada Mungkin Pelaku Bisnis Yang Melakukan Hal Tersebut Ada Pasti Ada Maka Termasuk Ya Apa Ya Yang Menempatkan Atau Menerima Dana Penempatan Nasabah Juga Banyak Peduk Syariah Tapi Ujung Ujung Ternyata Pengelolaannya Ya Tadi Dengan Ketidak Pastian Ya Kan Bahkan Pelakunya Justru Sifatnya Hanya Ya Digamblingkan Nah Ini Berlaku Maka Memang Kita Juga Prihatin Ada Pihak Yang Memanfaatkan Dalam Tanda Betik Kalimat Kata Syariah Itu Untuk Melanggar Konsep Bisnis Konsep Mamalah Yang Dituntunkan Dalam Al-Quran Dan Al-Hadis Positifnya Adalah Ternyata Ekonomi Syariah Memang Menjanjikan Kemudian Membuka Peluang Yang Sangat Besar Untuk Mencari Nasabah Sehingga Ada Pihak-pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Memangfaatkan Hari ini Itu Positif Baik Kita Akan Membahas Lebih Lanjut Usai Jeda Berikut Tetaplah Bersama Kami Masih Di dialog Publik Kita Masih Membahas Tentang Bagaimana Ekonomi Syariah Dicoba Untuk Dibumikan Di Kalimantan Barat Ini Menjadi Peluang Yang Luar Biasa Dan Bagi Anda Mungkin Yang Mengikuti Dialog Kami Sebelum Jeddah Tadi Kita Membahas Bagaimana Trik Untuk Memilih Dan Memilah Mana Yang Baik Perbankan Maupun Perbankan Yang Benar Berbasis Ekonomi Syariah Dan Mana Yang Hanya Kendok Belakang Karena Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Memang Ada Upaya Upaya Dari Orang Orang Tidak Terkait Ekonomi Syariah Kita Masih Dengan Pak Susanto Mungkin Kita Pertajam Lagi Terkait Bagaimana Cara Masyarakat Yang Katakanlah Awam Untuk Memilih Dan Memilah Jangan Sampai Hanya Gara-gara Ada Kalimat Syariah Mereka Masuk Kemudian Terlibat Dalam Perbankan Maupun Non Perbankan Tersebut Dan Ternyata Justru Bukan Syariah Yang Mereka Dapatkan Silahkan Jadi Maka Lagi-Lagi Kita Kembali Kepada Diskusi Awal Kita Literasi Itu Yang Terpenting Terus Maka Saya Juga Berharap Kepada Para Pelaku Usaha Syariah Itu Memang Kita Maklumi Bahwa Ketersediaan SDM Yang Memiliki Basic Memuasi Tentang Ekonomi Syariah Tidak Semuanya Namun Ini Sebuah Kabar Gembira Di IAIN Ya Institut Agama Islam Sudah Ada Prodi Ekonomi Islam Di Untan Sendiri Sudah Sudah Ada Prodi Ekonomi Islam Nah Diharapan Ini SDM SDM Yang Nantinya Turut Membangun Meliterasi Dan Melaksanakan Konsep Syariah 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 Nah Kembali Kepada Masyarakat Memang Ini Sebuah Pekerjaan Rumah Yang Harus Dijawab Dijawab Hanya Saja Saya Menyampaikan Kepada Publik Pada Masyarakat Apabila Menggunakan Atau Mendapatkan Tawaran Terhadap Sektor Usaha Syariah Apalagi Yang Berkaitan Dengan Fasilitas Pembiayaan Silahkan Dikaji Dengan Secara Komprehensif Terus Yang kedua Yang kedua Adalah Karena Konsep Syariah Itu Berangkat Dari Kesepakatan Jadi Maka Silahkan Bertanya Sejelas Jelasnya Gitu Terus Kemungkinan Kemungkinan Apabila Terjadi Sesuatu Yang Bakal Terjadi Kemungkinan Terburuk Silahkan Disampaikan Gitu Ini Yang Harus Disampaikan Kepada Publik Manakala Menggunakan Pembiayaan Secara Syariah Kalau Pembiayaan Konvensional Ya sudah Kan Begitu Disetujui Perbankan Dia mau Tetapi Kalau Syariah Beda Adalah Kesepakatan Harus Saling Terbuka Manakala Ada Termasuk Ada Hal-hal Yang Barangkali Akan Terjadi Yang Menyebabkan Sesuatu Yang Tidak Dinginkan Itu Silahkan Itu Konsep Yang Harus Dibangun Apabila Bapak Ibu Masyarakat Secara Luas Menggunakan Konsep Syariah Termasuk Di Sektor Properties Sektor Real Kredit Perumahan Menawarkan Konsep Syariah Tanpa Bunga Tanpa Denda Jangan Terjebak Dengan Iklan Yang Disampaikan Tetapi Nanti Akatnya Seperti Apa Gitu Kita Juga Tidak Mau Di Belakang Hari Timbul Biaya-biaya Yang Menyebabkan Pihak Konsumen Itu Merasa Dirugikan Itu Bukan Konsep Syariah Konsep Syariah Secara Komprosesif Harus Dibicarakan Dari Awal Kalau Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Tinggal Dibuat Kesepakatan Ulang Baik Ini Poin Penting Jadi Katakanlah Konsep Ekonomi Syariah Itu Seperti Makanan Manis Yang Banyak Digemari Tidak Hanya Orang Baik Tidak Hanya Benar Orang Memahami Arti Syariah Tetapi Yang Tidak Pun Mengerubuni Tersampaikan Kepada Masyarakat Literasi Yang Cukup Banyak Bertanya Dan Pandai Memilih Mana Yang Benar Konsep Syariah Dan Bukan Saya Tertarik Untuk Membahas Lebih Dalam Terkait Ekonomi Syariah Ini Prinsip Prinsip Dasar Yang Dimiliki Ekonomi Syariah Apa Pak Sehingga Masyarakat Kita Berikan Literasinya Ini Hari Ini Kalau Prinsip Dasar Konsep Syariah Tadi Pertama Memang Harus Kejujuran Dari Kedua Pihak Apabila Tinggal Tinggal Sektor Apa yang Diambil Kalau Sektor Pembiayaan Otomatis Sohi Bulmal Dengan Mudorib Pengelolanya Yang Punya Dana Sama Yang Pengelola Sama Terbuka Terus Terus Terjadi Kerugian Siapa Yang Nanggung Kan Begitu Itu Semua Harus Maka Butuh Kejujuran Sama Keterbukaan Terus Yang Kedua Adalah Keadilan Bagi Hasilnya Seperti Apa Jangan Cuma Bagi Ruginya Bagi Untung Ini Juga Harus Ideal Maka Konsepnya Adalah Untung Menguntungkan Kalau Itu Dilakukan Otomatis Sekali Lagi Saya Katakan Akan Sangat Minim Terjadi Sengketa Perselisian Berkenaan Dengan Hubungan Bisnis Apabila Itu Betul Betul Diterapkan Karena Semua Terbuka Tinggal Konsepnya Apakah Mudoroba Apakah Musarokah Kalau Sirkah Oh iya Ternyata Mudanya Sama Rugi Ditanggung Sama-sama Ataupun Nanti Untung Sama-sama Jadi Tidak Ada Yang Merasa Dirugikan Kalau Salah Satu Merasa Didolimi Dirugikan Berarti Itu Bukan Konsep Dasar Syariah Terkait Dengan SDM Yang Ada Di Kalimantan Barat Tadi Bapak Menyatakan Bahwa Kita Sudah Meningkat Ekonomi Syariah Kita Dimanfaatkan Kalimantan Barat Sudah Meningkat Sudah Jauh Lebih Baik Tetapi Memang Dengan Angka Yang Sebegitu 8% Masih Di bawah 10% Mungkin Tidak Kita Terus Meningkatkan Kemudian Ini Perannya Siapa Untuk Meningkatkan Apakah Pelaku Ekonomi Syariah Masyarakat Yang Mungkin Belum Memahami Ekonomi Syariah Atau Pemerintah Yang Belum Konsent Jadi Saya Perkuat Mbak Usnul Bahwa Kita Bericara Ekonomi Syariah Jangan Hanya Menonton Kepada Sektor Keuangan Tapi Sektor Sektor Lain Mesti Harus Menjadi Perhatian Sektor Kuliner Kuliner Halal Sektor Fashion Kan Terus Sektor UKM Kan Banyak Sekali Termasuk Sektor Wisata Wisata Halal Disini Banyak Sekali Destinasi Wisata Religi Itu Terbuka Tinggal Bagaimana Memanfaatkan Nah Berkenaan Dengan Siapa Yang Bertanggung Jawab Gitu Ya Tentu Namanya Ini Konsep Sesuatu Yang Mengandung Nilai-nilai Kebajikan Ya Tentu Semua Semua Lembaga Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tentunya Terus Termasuk Pemerintah Itu Sendiri Yang Di dalamnya Ada Lembaga-lembaga Non Departemen Gitu Itu Yang Berkewajiban Untuk Meliterasi Nah Terkait Peran Pemerintah Sendiri Yang Pak Susanto Lihat Baik Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah Sudah Konsen Untuk Kemudian Membumikan Dan Membangun Ekonomi Syariah Syariah Kalau Saya Secara Nasional Sudah Ya Kan Secara Nasional Presiden Yoko Satu Terus Juga Dibentuknya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Itu Indikator Yang Menurut Saya Cukup Memberikan Perhatian Kepada Sektor Ini Langkah Konkret Terus Yang Kedua Tadi Berkenaan Dengan Apa Itu Zakat Apabila Seseorang Sudah Membayar Zakat Ternyata Menjadi Bagian Yang Dikurangi Dari Kewajiban Pajak Itu Sesuatu Yang Menurut Saya Kebijakan Yang Adil Bagi Kelompok Kelompok Yang Sudah Menunaikan Zakat Zakat Mal Itu Yang Kedua Terus Di undang-undang Termasuk Munculnya Undang-undang Tentang Perbankan Syariah Dan Sebagainya Untuk Kalbar Bagaimana Untuk Kalbar Memang Harus Ditingkatkan Ya Harus Ditingkatkan Membangun Meliterasi Dan Memanfaatkan Yang Ada Kalau Perlu Sampai Kepada Akses Penguatan Permodalan Silahkan Didorong Lembaga BUMD Yang Berbasis Syariah Diperkuat Kalau Memang Saat Ini Masih Sifitanya Unit Tidak Salah Kita Spin Off Menjadi Bank Umum Syariah Tidak Salah Apalagi Regulasi Mengamanahkan Bahwa Unit-unit Syariah Itu Harus Menjadi Bank Umum Syariah Apa yang Pak Susanto Sampaikan Ini Hal yang Mudah Atau Hal yang Sulit Untuk Dilakukan oleh Pemerintah Seharusnya Sekali lagi Apabila Semua Berkolaborasi Bersinergi Bersinergi Insya Allah Saya punya Keyakinan Bahwa Ini Akan Berjalan Dan Sesuai Dengan Harapan Sehingga Sekali lagi Begitu Kontribusi Sektor Sektor Memberikan Tawsiyah Tetapi Membimbing Dan Mengawal Masyarakat Terkait Ekonomi Pula Bagaimana Peran LDI Dan Bagaimana Upaya DDI Melakukan Hal ini Ya Tentu Bahwa Kehidupan Tidak Bisa Dilepaskan Dari Aspek Ekonomi Kalau Kami Menggunakan Spirit Bahwa Idha Hana Fi Akhiri Zaman La Budha Linas Jadi Ada Nanti Suatu Kedatangan Suatu Zaman Dimana Tidak Boleh Tidak Bagi Manusia Dengan Dinar Dan Diram Kalau Mau Survive Ngurusi Agama Ya Kan Survive Sukses Di Dunia Ya Indika Barometernya Kita harus Muasa Ekonomi Gitu Loh Maka Ekonomi Umat Harus Diperkuat Kalau Negara Ini Mau Berdaulat Bisa Secara Nasional Negara Ini Mau Berdaulat Rakyat Harus Sejahtera Nah Ini Ada Ada Sebuah Potensi Baru Ya Mari Kita Gunakan Sebagai Arus Baru Dalam Hal Membangun Ekonomi Masyarakat Dengan Basisnya Adalah Syariah Tetapi Sekali Lagi Syariah Jangan Diartikan Secara Sempit Mau Mengajak Semua Masuk Islam Bukan Tetapi Bagaimanapun Nilai-nilai Ajaran Islam Ternyata Berkesesuaian Dengan Konsep Etika Bisnis Yang Sebenarnya Menjadi Dambaan Semua Orang Kita Kalau kita Baca Para Pakar Management Bisnis Ya tentu Nilainya Sama Yang disampaikan Apa Sikap-sikap Bisnis Etika Bisnis Harus Dikedepankan Kan Gitu Dan Itu Sesungguhnya Tertuang Di Ajaran Islam Itu Sendiri Maka Ideal Untuk Kita Berlakukan Kita Perkuat Dan Kalimat Ini Bahwa Ekonomi Syariah Berkesesuaian Dengan Pembangunan Bangsa Dengan Ekonomi Konvensional Sekalikun Ini Bukan Disampaikan Oleh Ekonomi Syariah Bukan Artinya Gini Artinya Orang Umum Para Ekonom Konvensional Meyakini Sekarang Kita Yang Kita Jadikan Barometer Untuk Eropa Inggris Inggris Itu Sebenarnya Salah Satu Negara Eropa Yang Notabene Bukan Negara Muslim Tetapi Banyak Sekali Bahkan Konsep Ekonomi Syariah Berjalan Dengan Baik Di Inggris Itu Yang Bisa Jadi Cerminan Banyak Kalangan Kalau Bicara Timur Tengah Oke Tapi Inggris Ternyata Juga Menerapkan Konsep Tersebut Bahkan Hampir Semua Perguruan Tinggi Punya Prodi Ekonomi Islam Ekonomi Syariah Kalau Di luar Negeri Kan Lebih Terkenal Dengan Ekonomi Islam Islam Apa Yang Akan Terjadi Khususus Kalimantan Barat Andai Kata Pemerintah Kemudian Berkolaborasi Dengan Para Pelaku Usaha Terkait Bagaimana Membangun Dan Menegakkan Ekonomi Syariah Di Kalimantan Barat Untuk 3 tahun Kedepan Jika Ini Konser Dilakukan Mulai Dari Sekarang Artinya Gini Yang Jelas Ada Kesetaraan Kan Kalau Sudah Ada Kesetaraan Berarti Kesenjangan Akan Semakin Berkurang Mana Yang Kaya Yang Yang Kaya Lama Subsidi Yang Yang Do Afak Kan Gitu Kan Terus Para Pelaku Usaha Besar Bisa Bermitra Dengan Usaha Kecil Gitu Itu Yang Akan Kita Rasakan Apabila Ini Berjalan Dengan Baik Muaranya Adalah Kesejahteraan Masyarakat Otomatis Gitu Jadi Kalau Pemerintah Mentargetkan Ada Pertumbuhan 5% Dan Sekian Ya Kita Mulailah Dengan Menerapkan Konsep Ekonomi Syariah Kita Tingkatkan Kita Kelola Kita Optimalkan Potensi Yang Ada Baik Pak Susanto Singkat Saja Mungkin Bisa Memberikan Katakanlah Posting Statement Kepada Masyarakat Yang Mungkin Masih Ragu Untuk Terlibat Penuh Di Ekonomi Syariah Seperti apa Silahkan Jadi Begini Bahwa Sekali lagi Saya tegaskan Kita bicara Ekonomi Syariah Jangan Hanya Terbatas Kepada Keuangan Syariah Tetapi Banyak Sektor Yang Sektor 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 Apa itu Fashion Sektor Wisata Sektor Dan lain Sebaginya Termasuk Indusri Kreatif Itu Bisa Dimanfaatkan Semua Bisa Berlakukan Dengan Konsep Syariah Artinya Konsep Syariah Itu Adalah Konsep Berhubungan Bisnis Berhubungan Dengan Masyarakat Yang Bisa Diberlakukan Semua Kalangan Bukan Hanya Di Kalangan Muslim Saja Tetapi Sekali lagi Saya katakan Semua Agama Bisa Menerima Konsep Ini Karena Nilai-nilai Yang Di Ajarkan Dalam Konsep Syariah Adalah Kesataraan Kejujuran Keterbukaan Yang Notabene Itulah Nilai Yang Dikandung Dalam Konsep Kita Bermuamah Atau Bekerjasama Secara Ekonomi Rahmatanil Alamin Rahmatanil Alamin Baik Terima kasih Bapak Susanto Ketua DPW LDI Kalimantan Barat Untuk Waktunya 60 Menit Sudah Kita Bersama Dan Demikian Bahasan Kita Terkait Bagaimana Ekonomi Syariah Mampu Hidup Dan Memhidupi Masyarakat Kalimantan Barat Mari Kita Berdoa Semoga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Daerah Para Ekonomi Di Kalimantan Barat Bersama Sama Bahu Untuk Meningkatkan Ekonomi Syariah Sehingga Berdiri Tegak Di Tengah Kalimantan Barat Terima kasih Atas perhatian Dan Bersama Anda Saya Husna Wattimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Klik Like Jika Menyukai Video Ini Dan Subscribe Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakum Allahu Khairah Telah Menonton